oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sering lagi yaitu tentang cara mengatasi laptop yang tidak bas yang tidak bisa masuk windows keterangannya error blue screen prefer automatic prefer nah kasus ini berada di laptop lenovo namun jangan khawatir untuk teman-teman yang menggunakan laptop merek lain selain lenovo cara ini bisa digunakan juga bagaimana caranya sangat gampang dan oke buat teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama yang punya laptop ataupun komputer yang tidak bisa masuk windows seperti ini ya jadi biar tidak salah paham kita coba hidupkan terlebih dahulu teman-teman errornya seperti apa kita hidupkan dulu untuk info saja cara ini bisa untuk semua merek laptop ataupun windows 10 ataupun windows 11 baik komputer ataupun pc desktop ya teman-teman nah tak lama ketika kita hidupkan dia muncul prepare otomatik repair nah sebenarnya masalah ini itu penyebabnya penyebabnya banyak teman-teman bisa karena sering kehabisan baterai dimatiin pakai tombol power jatuh atau gagal update bisa salah install driver bisa juga karena kerusakan hard disk ya bisa kerusakan software ataupun hardware nah disini kita akan mengatasi ini emang karena masalah setting pada bios teman-teman berarti softwarenya yang bermasalah nanti tak lama dia akan muncul tampilan biru seperti ini ya nah biasanya untuk laptop mau muncul ke sini aja ada yang lama teman-teman kalau misalkan ada yang lama lebih dari 4 jam tidak muncul seperti ini berarti hard disk rusak dan harus ganti tetapi kalau misalkan sudah muncul seperti ini besar kemungkinan masalahnya software dan hanya perlu disetting saja nah selanjutnya apa mas? selanjutnya sebenarnya teman-teman bisa menggunakan sistem restore cuma kita akan menggunakan setting bios terlebih dahulu nah jika untuk teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini tapi masih saja error teman-teman bisa menggunakan cara yang ada di deskripsi ya nah kita pilih turn off dulu untuk mematikan si laptopnya selanjutnya selanjutnya kita hidupkan lagi si laptopnya sambil tekan shift ya tombol shift setelah nanti muncul prepare otomatik repair shiftnya dilepas teman-teman ini tidak di videokan saya lupa mohon maaf ya tapi semoga paham dan kebetulan ini laptopnya lemot banget teman-teman ya ketika dihidupkan ini hidupnya lama tuh kita nunggunya aja lama lama ya kita coba oh tadi belum data kan teman-teman ya kita hidupkan lagi nah biar dia masuk ke otomatik repair terlebih dahulu ya untuk sipnya boleh dilepas teman-teman kita tunggu sampai dia masuk ke tampilan biru choose an option nah yang tampilan tadi ya nah ketika sudah masuk disini kita bisa langsung pergi ke troubleshoot teman-teman yang mana troubleshoot mas yang bawah ya yang ini kita buka klik saja lalu kita pilih expand option lalu disini kita pilih di uav firmware setting maka ketika di klik dan kita klik restart dia akan merestart dan otomatis masuk ke bios teman-teman ada pun bios ya ini untuk bios Lenovo seperti ini biasanya bios lab masing-masing merk laptop itu berbeda-beda ya tapi intinya sama saja teman-teman intinya sama saja yaitu cara mengarahkannya pakai arah keyboard pilihnya pakai enter untuk mengganti urutannya kita menggunakan F6 atau FN F6 ya untuk kembalinya menggunakan ESC atau Escape disini yang perlu kita atur yaitu bagian boot menu dulu ya di bagian boot menu ini kita fokus ke boot 1 yang ini disini dia keterangan boot 1 nya itu WDC padahal Windows nya itu ada di DST maka dari itu kita akan merubah atau mengganti boot 1 nya itu menjadi DST ini salah setting booting saja teman-teman ya masalahnya nah itu WDC itu hard disk sedangkan DST ini SSD yang sudah terpasang Windows kita ubah ya kita ke ataskan menggunakan F6 sebenarnya teman-teman juga bisa atur bagian konfigurasi yang disitu kan ada SATA controller biasanya kalau misalkan SATA controller nya itu IDE silahkan ganti ke AHCI seperti itu teman-teman ya namun untuk kasus di laptop Lenovo ini bukan karena konfigurasi yang tetapi karena masalah kesalahan booting saja untuk menyimpannya silahkan tekan F10 lalu enter nah tinggal di tunggu beberapa saat laptopnya lagi restart ya teman-teman ya nah nanti kita coba masih error apakah bisa masuk Windows ya kalau misalkan masih error kita banting laptopnya ya jangan ya wah ini sudah bisa teman-teman ya tidak perlu susah saya yakin untuk tutorial ini ada yang berhasil ada juga yang gagal karena tidak semua penyakit itu obatnya sama dan tidak semua penyakit itu penyebabnya juga sama maka penyelesaiannya pun akan berbeda juga ya makanya saya upload video banyak-banyak nih untuk teman-teman yang masih gagal bertanya aja mas secara lain ada nggak ya atau cek di deskripsi video disitu nanti sudah saya siapkan cara terakhirnya nah oke teman-teman untuk infonya mungkin cukup sampai disini saja ini info receh ya tapi harapan saya video ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semoga laptop teman-teman bisa pulih bisa sehat kembali ya apalagi yang punya laptopnya semoga selalu sehat ya dimanapun berada cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh